Pusaka Pulau Es, Jilid 22. Kalian tidak akan dapat menangkapku hidup-hidup setelah membentak demikian, dia lalu menyerang kedua pendekta lama itu dengan amat ganas. Akan tetapi, kedua orang pendekta lama itu adalah murid-murid dalai lama yang lebih tinggi tingkatnya dibandingkan Gulam Seng. Mereka menyambut terjangan itu dengan pukulan telapak tangan secara berbareng. Des! Tubuh Gulam Seng terpental dan bergulingan, kemudian am dan tidak bergerak lagi. Ternyata dia telah tewas. Omi Tohut, setiap perbuatan jahat akan berakibat malapetaka bagi dirinya sendiri kata pendekta lama yang perutnya gendut. Kemudian mereka berdua menghadapi Tianit Tosu dan Yang Kurus berkata dengan sikap hormat. Apakah Toyu Ketua Butong Pai? Benar. Kalau begitu, kami mohon dengan hormat untuk bisa mengadakan upacara membakar mayat di sini. Bolehkah? Tentu saja boleh. Tianit Tosu kini menghadapi semua orang yang berkumpul di situ. Kami harap agar para tamu yang tergolong sesat seperti perkumpulan Pet Lian Pai dan Pet Kua Pai, suka meninggalkan tempat ini. Kalian semua memang diundang, akan tetapi bukan Pinto yang mengundang. Hendaknya kalian maklumi, bahwa Butong Pai bukan perkumpulan pemberontak terhadap pemerintah. Kami hanya menentang orang-orang yang melakukan kejahatan. Yang tadinya merasa bersekutu dengan Butong Pai di bawah pimpinan Ketua Palsu, diminta agar juga meninggalkan tempat ini. Mendengar ucapan ini, tiga orang datuk segera pergi tanpa banyak cakap lagi. Juga rombongan orang Pek Lian Pai serta Pet Kua Pai, termasuk pula mereka yang tadinya disusupkan menjadi anggota Butong Pai, semua pergi secepatnya dari tempat yang berbahaya bagi keselamatan mereka itu. Kini yang masih tinggal di sana hanyalah orang-orang Keng O yang hidupnya sebagai pendekar dan yang selalu menentang orang-orang yang melakukan kejahatan. Tentu saja termasuk Yohon, Tan Sian Li dan Yohon Li yang sudah lama menjadi sahabat baik Tiani Tosu. Juga Bik Yam Nyo Chu masih berada di situ. Keng Han menghampiri Bik Yam Nyo Chu, mengembalikan pedang yang tadi dipijamkan kepadanya, maaf, Nyo Chu, pedang merusak dan patah ujungnya, kata Keng Han. Tidak mengapa, engkau telah menyadarkan aku tentang gulam seng yang palsu itu, kata wanita itu sambil menerima kembali pedangnya. Tiani Tosu menghampiri Yohon dan memberi hormat dengan merangkap dua tangan di depan dada yang segera dibalas oleh Yohon. Terima kasih atas bantuan Yoh Tai Hiap sekeluarga, juga terima kasih kepada Jiwi yang muda-muda namun berilmu tinggi, katanya dan ucapan terakhir ditujukan kepada Keng Han dan Bik Yam Nyo Chu. Ah, Totiang! Aku malah minta maaf bahwa aku sama sekali tidak tahu bahwa Totiang telah ditahan dan Tiani Tosu yang memimpin Butong Pai adalah orang palsu. Pantas saja aku merasa heran sekali atas perubahan sikap Butong Pai dan bersekutu dengan Pek Lian Pai dan Pat Kua Pai. Kiranya bukan Totiang orangnya. Totiang, saya mohon izin hendak mencari orang yang bernama Tao Seng, yang menjadi pimpinan pemberontakan ini. Menurut perhitungan saya, dia pasti bersembunyi di dalam Butong Pai bersama datuk-datuk sesat tadi. Apakah di antara murid Totiang ada yang mengetahui di mana dia bersembunyi? Seorang murid Butong Pai cepat-cepat maju dan berkata, memang ada seorang yang kemarin dulu diterima oleh ketua palsu sebagai tamu dan dia disebut Jiwang Wei. Yaitulah orangnya Seru Keng Han. Tahukah hengkau di mana dia bersembunyi? Tadinya mereka semua bersembunyi di dalam kamar rahasia. Akan tetapi ketika terjadi perkelahian, Jiwang Wei itu keluar dari kamar rahasia, kemudian melarikan diri melalui pintu belakang. Wah, aku harus mengejarnya, kata Keng Han dan dia sudah meloncat pergi dari situ. Keng Han lari ke belakang gedung, melalui taman dan terus melompat pagar tembok di belakang taman. Dia mengejar dan mencari terus, akan tetapi tidak nampak jejak orang yang dicarinya itu. Tugasnya memelak keluarga Kaisar sudah berhasil, sekarang tinggal menemukan ayahnya dan memaksa ayah itu ikut bersamanya ke hitam, menghadap ibunya. Dia tiba di sebuah bukit kecil. Cepat dia mendaki bukit itu dan di puncak bukit itu dia melihat sebuah rumah menyendiri. Mungkin ayahnya itu bersembunyi di sana, pikirnya penuh harapan. Akan tetapi ketika tiba di pekarangan rumah itu, tiba-tiba terdengar suara tawa dan tiga orang lalu meluncur keluar dari dalam rumah itu. Mereka itu ternyata adalah Swathai Lokawai, Tung Heilomo dan Leng Aikowaijin. Swathai Lokawai telah memegang pedang, Tung Heilomo juga telah memegang dayung bajanya dan Leng Aikowaijin memegang ruyungnya. Jelas bahwa kedatangannya itu sudah diketahui mereka dan mereka telah siap untuk menghadapinya. Hahaha, orang muda. Beberapa kali engkau menggagalkan usaha kami, sekarang tiba saatnya kami melakukan pembalasan dan membunuhmu di sini berkata Swathai Lokawaijin sambil tertawa. Lokawaijin, ingat. Ketika kita berada di pulau hantu itu engkau pun berniat membunuhku, akan tetapi sampai sekarang aku masih hidup. Aku tidak takut biarpun kalian bersikap curang hendak mengeroyoku. Aku hanya ingin bertanya, apakah pangeran Tao Seng atau Hartawan Ji itu berada di dalam? Kalau betul, lekas suruh dia keluar dan aku akan membawanya pergi. Aku tidak ada alasan untuk bertanding dengan kalian. Melihat sikap pemuda itu demikian tabah menghadapi mereka bertiga, Tung Hai Lomo yang wataknya angkuh itu membentak, dia memang berada di sini. Akan tetapi kami melindunginya. Kalau engkau dapat mengalahkan kami bertiga, barulah engkau boleh menemuinya. Tung Hai Lomo, sudah ku katakan bahwa aku tidak butuh bertanding denganmu. Aku hanya menghendaki orang itu. Ketahuilah bahwa pangeran Tao Seng itu adalah ayah kandungku. Hahaha, jangan engkau membual kata Lem Hai Kowai Jin. Kalau dia memang ayah kandungmu, mengapa engkau malah menentangnya sehingga gerakannya gagal? Karena dia berada di pihak yang bersalah. Dia berbuat jahat dan aku tidak ingin melihat dia berbuat jahat, jawab Keng Hon. Sudahlah, kawan-kawan, tak perlu berdebat dengan bocah ini. Mari kita bereskan saja dia setelah berkata demikian. Suat Hai Lomo KWI sudah menggerakkan pedannya dan langsung menyerang Keng Hon. Keng Hon menghindarkan diri dengan mengelap ke kiri. Akan tetapi dari sebelah kiri, dayung baja Tung Hai Lomo sudah menyapu ke arah pinggangnya. Keng Hon meloncat tinggi ke atas sehingga dayung baja itu menyambar di bawah kakinya. Ketika dayung baja itu melayang tepat di bawahnya, Keng Hon menginjak dayung itu dan meloncat ke belakang, berjungkir balik beberapa kali sebelum turun ke atas tanah. Baru saja Keng Hon hinggap di tanah, ruyung Lem Hai Kowai Jin sudah menyerangnya, memukulkan ruyung yang besar dan berat ke arah kepalanya. Hebat serangan ini, tapi Keng Hon tidak menjadi gentar. Kembali dia mengelap ke kanan dan sekarang kakinya menendang ke arah Suat Hai Loka WI. Loka WI mengelap dan Keng Hon segera dikeroyok tiga orang datuk itu. Keng Hon telah memiliki tenaga sinkang yang dasyat dan ilmu silatnya juga ilmu silat tinggi dan sakti dari Pulau Es akan tetapi kini dia menghadapi pengeroyokan tiga orang datuk besar di dunia persilatan. Apalagi dia tak bersenjata, sedangkan tiga orang datuk yang menyerangnya itu menggunakan tiga macam senjata yang berbeda gerakannya. Tubuhnya berkelebatan di antara tiga gulungan sinar dari senjata musuh-musuhnya. Ketiga orang datuk itu mengeroyok sambil mengeluarkan bentakan-bentakan nyaring, namun Keng Hon bukan saja mengelak, bahkan terhadap dayung baja dan ruyung itu beberapa kali ia menangkis dengan tangannya. Setiap kali ditangkis, pemegang senjata itu merasa tangannya tergetar oleh hawa yang dingin sekali kalau yang menangkis itu tangan kiri Keng Hon, sedangkan kalau tangan kanan yang menangkis, lawannya akan merasakan hawa yang amat panas menyerang dirinya. Tiba-tiba seorang muncul di depan pintu. Dia itu bukan lain adalah Tao Seng. Melihat betapa putranya dikeroyok oleh tiga orang datuk itu, tiba-tiba Tao Seng teringat kepada si Lani, istrinya yang ditinggalkan di hitam. Maka dia pun tidak ingin melihat putranya terbunuh. Semwilo Chiam Pual, jangan bunuh dia. Dia itu anakku, jangan bunuh dia. Suat Hai Loka Wai menjadi jengkel mendengar ucapan Tao Seng itu. Baginya, orang itu adalah hartawan ji yang membiayai semua usaha pemberontakan itu. Dan kini, melihat hartawan itu malah melindungi Keng Hon, dia menjadi marah. Kami harus membunuhnya. Dialah yang sudah menggagalkan semua usaha kita dan dia pun menyerang semakin gencar terhadap Keng Hon yang masih terus melakukan perlawanan dengan gigih. Tao Seng melihat betapa Keng Hon sudah terdesak amat hebat dan kalau perkelahian itu dilanjutkan, tentu akhirnya Keng Hon akan tewas. Mati terbunuh di depan matanya. Anaknya. Tiba-tiba dia menghunus pedang dan meloncat ke dalam pertandingan itu, sama sekali bukan untuk mengeroyok Keng Hon, namun dia menggunakan pedangnya menyerang Suat Hai Loka Wai. Hei! Apa yang kau lakukan ini, Ji Wang Wai bentak Suat Hai Loka Wai sambil menangkis. Jangan bunuh dia! Jangan bunuh dia! Tao Seng berteriak-teriak sambil terus untuk membantu Keng Hon. Keparat! Suat Hai Loka Wai berteriak marah sambil membalik dan menyerang Tao Seng. Baru diserang sebanyak lima jurus saja pedang di tangan Suat Hai Loka Wai sudah menembus dada Tao Seng. Tao Seng berteriak dan roboh terguling. Ayah Keng Hon berseru keras melihat ayahnya roboh dengan mandi darah. Dia lalu mengamuk. Akan tetapi dia dikeroyok tiga orang datuk yang rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi dan semua bersenjata, sedangkan dia sendiri bertangan kosong. Suat Hai Loka Wai menusukan pedangnya ke arah lambung Keng Hon dan pada saat itu Dayung Baja Tung Hai Lomo menghantam ke arah kepalanya, sedang Ruyung Lam Hai Koe Jin menghantam punggungnya. Diserang secara serentak seperti itu, Keng Hon cepat meloncat tinggi untuk menghindar dari semua serangan itu. Kedua kakinya menendang dan menangkis Dayung Baja dan Ruyung, kemudian sambil menjejakan kedua kakinya pada dua senjata itu, tubuhnya berjungkir balik ke belakang. Maka selamatlah dia dari ketiga serangan yang dilakukan serentak itu. Akan tetapi jantungnya berdebar juga karena serangan berbareng itu sungguh sangat berbahaya. Kalau saja tidak melihat tiga orang datuk itu membunuh ayahnya, tentu dia sudah meninggalkan tiga orang lawannya. Akan tetapi Suat Hai Loka Wai telah membunuh ayahnya dan dia tidak dapat tinggal diam begitu saja. Dia pun meloncat ke dekat tubuh ayahnya. Ayah, engkau tidak apa-apa tanyanya khawatir. Keng Hon, larilah selagi ada kesempatan, aku, aku tidak apa-apa. Akan tetapi tiga orang datuk itu sudah mengurungnya lagi dan terpaksa dia melawan sekuat tenaga. Tanpa memegang senjata apapun, sedangkan ketiga lawannya memiliki tiga macam senjata yang berbeda sifatnya, maka tidak heran kalau Keng Hon langsung terdesak hebat. Selagi keadaan amat gawat bagi Keng Hon itu, tiba-tiba terdengar seruan, Keng Hon, terimalah pedangmu ini. Ternyata yang datang adalah Cuy N. Gadis itu melemparkan pedang bengkok milik Keng Hon yang sudah diberikan kepadanya. Keng Hon menyambut pedang bengkok itu, lalu melepaskan sabuk sutra putih dan melemparkannya ke arah Cuy N. Cuy N menyambut senjatanya itu dan langsung saja ia pun menyerang kepada Tung Hai Lomo dengan sabuk sutranya. Di tangan Cuy N sabuk sutra itu menjadi senjata yang ampuh sekali, dapat melibat senjata lawan, dapat pula menotok jalan darah dan dengan singkangnya dia dapat membuat sabuk itu sebagai pecut yang dapat melecut dengan ganasnya. Bagaimana Cuy N dapat datang pada saat yang sangat gawat bagi Keng Hon? Ternyata berita tentang Bu Tong Pai mengundang para tokoh Keng O itu sampai ke kota Raja dan terdengar pula oleh Nde Cuy Yang Kun, ayah Cuy N. Mendengar ini, Cuy N menduga bahwa Keng Hon tentu pergi ke sana untuk mencari ayahnya. Maka hatinya merasa tidak enak dan ia berpamit dari ayah ibunya untuk pergi melihat-lihat keadaan di Bu Tong Pai. Aku dapat sekalian menyelidiki apa yang dikehendaki Bu Tong Pai dengan undangan itu, ayah, katanya kepada ayahnya. Ayah dan ibunya tidak melarangnya dan pergilah Nde Cuy N ke Bu Tong Pai, membawa pedang bengkok milik Keng Hon yang tidak pernah lepas dari tubuhnya. Ternyata gadis itu datang terlambat dan pertemuan itu sudah selesai dengan terbongkarnya rahasia penyamaran Gulam Seng. Ketika mendaki bukit Bu Tong San, ia melihat Keng Hon dikeroyok oleh tiga orang datuk itu. Maka ia cepat bertukar senjata dengan Keng Hon dan segera menyerang Tung Hai Lomo yang amat dibencinya karena datuk ini pernah menyingkap cadarnya dan melihat mukanya. Diserang dengan hebat oleh sabuk sutra di tangan Cuy N, Tung Hai Lomo cepat-cepat menggerakkan dayung bajanya untuk menyambutnya. Segera terjadilah perkelahian yang seru di antara mereka. Lomo yang bersenjata dayung bajanya yang berat itu segera terdesak. Senjatanya terlalu berat dan lamban, sedangkan gadis baju putih itu memiliki ginkang istimewa. Selain gerakannya amat lincah dan cepat, juga senjata yang ringan itu bergerak dengan kecepatan kilat yang menyambar-nyambar. Meskipun hanya sabuk sutra, akan tetapi berbahaya sekali kalau serangannya mengenai tubuh lawan. Tung Hai Lomo terpaksa menghindarkan diri sambil mundur terus, dan dia didesak oleh Cuy N yang penuh semangat untuk merobohkan lawan. Sementara itu, Keng Hon juga sedang mengamuk dengan pedang bengkoknya. Setelah menerima pedangnya dari Cuy N, Keng Hon seperti seekor harimau yang tumbuh sayap. Sepak terjangnya amat dasyat, membuat dua orang pengeroyuknya kewalahan. Suat Hai Loka Wim menjadi penasaran. Pada suatu saat ia mengerahkan singkangnya dan memukul dengan tangan kiri terbuka ke arah dada Keng Hon. Itulah pukulan jarak jauh yang mengandung hawa dingin. Akan tetapi Keng Hon tidak menyingkir. Dia pun merendahkan tubuhnya dan tangan kirinya didorongkan ke depan dengan tenaga Suat Im Singkang yang dilatihnya di Pulau Hantu. Wuuut, ges, benturan di dua tenaga sakti yang hebat itu sampai dapat dirasakan oleh Leng Ai Kowai Jin. Dia merasa ada hawa yang amat dingin, hampir membuatnya menggigil kalau dia tidak cepat-cepat mengerahkan singkangnya untuk melindungi dirinya. Akan tetapi Suat Hai Loka Wim terdorong mundur. Mukanya pucat dan dia pun lalu roboh terguling. Ternyata tenaga dinginnya itu masih kalah kuat. Keng Hon sendiri terhuyung sedikit dan kesempatan itu dipergunakan oleh Leng Ai Kowai Jin untuk menyerangnya dengan ruyung. Akan tetapi Keng Hon sudah cepat menguasai dirinya dan segera memainkan Hang In Bun Hoat untuk menghadapi ruyung Leng Ai Kowai Jin. Leng Ai Kowai Jin adalah seorang datuk dari Selatan yang memiliki ilmu ruyung hebat. Akan tetapi, menghadapi Keng Hon yang mencorat-corat dengan pedangnya seperti orang menuliskan huruf-huruf itu, dia merasa bingung dan sebentar saja sudah terdesak hebat. Suat Hai Loka Wim yang telah menderita luka dalam tubuhnya itu, bangkit dan terhuyung meninggalkan tempat itu, tidak mempedulikan lagi kepada dua orang temannya karena dia harus menyelamatkan diri setelah terluka berat itu. Tung Hai Lomo juga kewalahan menghadapi sabuk sutra putih di tangan Cuen. Dia hanya dapat memutar dayungnya sambil kadang-kadang mengelak. Tapi setelah lewat lima puluh jurus, ujung sabuk itu berhasil menotok pundaknya yang sebelah kanan. Seketika lengan kanannya terasa lumpuh dan dayung baja itu lepas dari pegangannya. Selagi dia terhuyung, ujung sabuk telah menyambar lagi dan tepat mengenai ubun-ubun kepalanya. Prat! Tung Hai Lomo berteriak keras dan dia pun roboh, tewas seketika. Melihat dua kawannya sudah kalah, Lam Hai Khoi Jin cepat meloncat jauh ke belakang. Orang muda, aku mengaku kalah sekali ini. Di antara kita tidak terdapat permusuhan, biarlah lain kali aku mencarimu untuk membuat perhitungan, dia lalu meloncat jauh dan melarikan diri. Kau hendak lari ke mana? Chu In hendak mengejar, akan tetapi Keng Hon berkata sambil menghampiri Chu In dan memegang lengannya. Musuh yang sudah mengaku kalah tidak perlu dikejar. Mendengar kata-kata Keng Hon ini, Chu In tidak jadi mengejar. Dia segera menyimpan kembali sabuk seteranya, dililitkan ke tinggangnya yang ramping. Keng Hon menghampiri ayahnya dan berlutut. Keadaan tak oseng payah sekali. Keng Hon menotok jalan darah untuk menggugah ayahnya dari keadaannya yang tingsan. Akhirnya bekas pangeran itu membuka matanya. Kau, Keng Hon, puteraku? Ayah, aku datang hendak mengajak ayah menemui ibu di hitam. Berkata Keng Hon dengan nada sedih karena dia maklum bahwa ayahnya tidak mungkin dapat pertolong lagi. Pedang itu agaknya telah menembus jantungnya. Sudah, sudah terlambat, aku berdosa besar kepada ibumu. Keng Hon, maukah engkau memintakan maaf kepada si Lani? Dan maukah engkau memaafkan aku? Keng Hon mengangguk dan mengusap air matanya dengan punggung tangannya. Biarpun ayahnya telah berbuat jahat karena menuruti ambisi yang muluk, namun pada saat terakhir ayahnya itu berusaha untuk menolongnya sampai tewas. Tentu saja, ayah. Ibu pasti akan memaafkanmu, katanya dengan terharu. Terima kasih, ah, terima kasih, Tuhan. Kini, aku dapat mati dengan, dengan tenang. Leher itu terkulai dan matu itu terpejam, tanda bahwa Tao Seng telah mengembuskan nafas terakhir. Ayah, oh, ayah, saking sedih dan terharunya, Keng Hon menangisi kematian ayahnya. Keng Hon, ayahmu telah tewas, tidak ada gunanya ditangisi lagi, kata Chu In sambil memegang bunda pemuda itu dengan suara halus. Keng Hon sadar dan menghentikan tangisnya. Kemudian dia menoleh kepada Chu In. Kalau tidak ada engkau, agaknya aku pun sudah tewas menemani ayahku. Bagaimana engkau dapat berada di sini, Chu In? Kebetulan saja, Keng Hon. Agaknya Tian memang sudah menentukan begitu. Kami di kota Raja mendengar akan pertemuan yang diadakan Butong Pai dan aku menduga bahwa engkau akan mencari ayahmu di sini. Maka aku berpamit dari ayah ibuku untuk menyusulmu ke Butong Pai. Dan ketika mendaki bukit, aku melihat engkau dikeroyok tiga orang datuk itu. Keng Hon menoleh ke arah mayat Tung Hai Lomo. Engkau membunuhnya? Chu In mengangguk. Aku sudah bersumpah untuk membunuhnya. Ketika dia bersama Suat Hai Loka Wei dahulu menawanku, Tung Hai Lomo ini hendak memperkosaku. Akan tetapi setelah dia menyingkap cadarku, dia tidak jadi melakukannya, bahkan hendak membunuhku. Orang seperti dia itu patut dilenyapkan dari muka bumi agar jangan suka menghina orang lagi. Chu In, sekarang aku hendak mengubur jenazah hayahku di tempat ini, sekalian jenazah Tung Hai Lomo pula. Tung Hai Lomo? Untuk apa kita bersusah payah mengubur jenazah manusia sesat itu? Jangan berpendapat seperti itu, Chu In. Boleh jadi dia jahat di waktu hidupnya. Akan tetapi dia telah lewas dan yang berada di sini bukan lagi Tung Hai Lomo yang jahat, melainkan sebuah jenazah yang perlu diurus dan dikuburkan. Chu In mengganggu. Matanya memandang kepada pemuda itu dengan penuh kagum. Baru sekarang dia bertemu dengan seorang pemuda yang bukan saja gagah perkasa dan bersikap sopan, akan tetapi juga berpemandangan luas dan berbudiluhur. Keng Hong lalu menggali dua buah lubang dan menguburkan jenazah itu di pekarangan depan rumah itu. Dia meletakkan sebuah batu besar di depan makam ayahnya, dan sebuah batu lebih kecil di depan makam Tung Hai Lomo. Dia lalu bersemedi sejenak di depan makam ayahnya. Chu In juga memberi hormat kepada makam pangeran Taoseng itu. Sekarang engkau hendak ke manakah, Keng Hong? Aku harus kembali dulu ke hitam, Chu In. Pertama untuk mengabarkan kepada ibuku bahwa ayah sudah meninggal dunia sebagai seorang jantan karena dia tewas dalam memlaku, dan kedua kalinya aku hendak memberi tahu tentang perjodohan kita. Tiba-tiba mereka mendengar suara orang yang memanggil dan melihat sesosok tubuh dengan cepatnya berlari ke arah mereka. Dari jauh saja Chu In sudah mengenal orang itu. Itu suci yang datang, katanya. Geng Hong mengerutkan alisnya karena beberapa kali dia mengalami kesukaran kalau berdekatan dengan Bik Yam Nyo Chu. Akan tetapi sekali ini Chu In bersamanya, maka apa yang akan dapat dilakukan oleh Nyo Chu? Bik Yam Nyo Chu cepat sekali berlari dan telah tiba di tempat itu. Napasnya tidak terengah, seolah berlari secepat itu tidak melelahkan baginya. Aku tadi khawatir kalau engkau bertemu para datuk itu, Keng Hong. Dan ternyata engkau sudah berada di sini bersama Sumoy. Dan dua makam ini, makam siapakah? Yang di sana itu adalah makam pangeran Tao Sengat Tung Harta Wan Ji, atau juga ayah kandungku. Sedangkan yang ini adalah makam Tung Hai Lomo. Bik Yam Nyo Chu terbelalat. Apa yang sudah terjadi? Bagaimana mereka dapat tewas di sini dan kau keburkan, Keng Hong? Aku bertemu dengan Suat Hai Loka Wei, Tung Hai Lomo dan Lem Hai Kue Jin di sini dan aku dikeroyok mereka bertiga. Kemudian muncul ayahku yang membelaku, akan tetapi dia tewas oleh Suat Hai Loka Wei. Ketika aku masih dikeroyok tiga, datang In Moi yang membantuku. In Moi berhasil menewaskan Tung Hai Lomo, dan aku juga telah melukai Suat Hai Loka Wei. Kemudian Suat Hai Loka Wei dan Lem Hai Kue Jin melarikan diri, Keng Hong menceritakan dengan singkat. Ayuh, mereka bertiga begitu sakti, akan tetapi engkau mampu menandingi mereka. Sungguh hebat engkau, Keng Hong. Kalau aku tahu, tentu aku akan membantumu. Bukankah sepatutnya engkau membantu Gulam Seng? Mio Chu Keng Hong mengejek. Wajah Bikiam Mio Chu berubah merah. Laki-laki jahat dan palsu itu. Hampir saja ia dapat mengelabdomi aku. Hampir saja aku mabuk oleh puji rayuannya. Tidak, setelah engkau memberitahu akan kepalsuannya aku sudah membencinya setengah mati. Sayang dia tewas tidak olehku, melainkan oleh lama-lama jubah merah itu. Sumoy, bagaimana engkau dapat berada di sini? Bukankah engkau ikut, ibu dan ayahmu ke kota raja? Benar, suci. Akan tetapi di sana aku mendengarkan undangan Bu Tong Pai kepada para tokoh Keng O. Aku menduga bahwa Keng Hong tentu mencari ayahnya di sini dan aku khawatir sekali. Juga ayah menyuruhku menyelidiki apa yang terjadi di Bu Tong Pai ini. Engkau belum sempat menceritakan kepadaku, Keng Hong. Sebetulnya apakah yang telah terjadi di sana? Keng Hong lalu menceritakan pengalamannya betapa ada menyusup ke dalam bangunan induk Bu Tong Pai dan berhasil membebaskan Tiani Tosu yang disekap di penjara bawah tanah oleh Gulam Seng? Betapa selama ini yang berada di Bu Tong Pai adalah Gulam Seng yang menyamar sebagai Tiani Tosu. Ayuh, pantas kalau begitu mengapa Bu Tong Pai mendadak saja berubah haluan dan bersekutu dengan perkumpulan sesat seperti Tek Lian Pai dan Pat Kua Pai serta dibantu pula oleh para datuk sesat, kata The Chuen. Keng Hong menghela nafas panjang. Harus diakui bahwa Gulam Seng itu memiliki otak yang cerdik sekali dan juga mempunyai ilmu silat yang tinggi. Sayang dia pergunakan kepandainya untuk berbuat jahat. Memang benar. Kalau saja dia itu seorang pemuda Hong yang melakukan semua itu demi menghancurkan pemerintah penjajah dan membebaskan rakyat dari penjajahan, masih bagus. Akan tetapi dia melakukan semua itu demi ambisinya untuk menjadi pangeran mahkota seandainya berhasil dan pangeran Tao Seng menjadi kaisar, kata Bik Yam Nyo Chu. Sudahlah, sekarang ia telah tewas, tak perlu lagi membicarakan tentang kejahatannya. Selanjutnya begini, Inmui. Setelah terbuka kedoknya, Gulam Seng lalu ditangkap oleh orang-orang Bu Tong Pai. Akan tetapi dasar dia cerdik sekali, orang-orang Bu Tong Pai tidak berani membunuhnya karena dialah yang menyimpan obat pembunah racun yang meracuni tubuh Tiani Tosu. Gulam Seng mau menukar obat itu dengan pembebasan dirinya. Orang-orang Bu Tong Pai yang tidak ingin melihat Tiani Tosu tewas, terpaksa menyetujui. Obat diberikan dan Gulam Seng dibebaskan. Tiba-tiba muncul dua orang pendekta lama jubah merah yang diutus oleh Dalai lama untuk menangkap Gulam Seng. Gulam Seng melawan dan tewas oleh dua orang pendekta lama itu. Lalu kenapa engkau berada di sini dan dikeroyok oleh tiga orang datuk itu tanya pula Cuhin. Tiga orang datuk itu meninggalkan Bu Tong Pai setelah mereka mengetahui bahwa ketua Bu Tong Pai yang mereka belah itu adalah ketua palsu. Aku lalu mencari ayahku di dalam bangunan Bu Tong Pai, akan tetapi mendapat keterangan bahwa pangeran itu telah pergi. Cepat aku melakukan pengejaran dan tiba di tempat ini. Dan ternyata benar, ayahku berada di sini. Aku dikeroyok oleh tiga orang datuk sesat. Aku kewalahan dan terdesak. Lalu muncul pangeran Ta O Seng, ayahku itu. Dia membelaku dan melarang tiga orang datuk itu membunuhku. Akan tetapi hal itu justru membuat para datuk marah kepadanya sehingga ayahku dibunuhnya. Aku terus mengamuk sampai engkau datang membantuku, Inmoy. Kalian memang serasi, selalu saling bantu dan saling menolong. Mudah-mudahan saja kelak kalian menjadi suami istri yang berbahagia. Sekarang aku hendak kembali ke bengsan, kata Bik Yam Nyocu sambil memandang dengan hati iri. Semuanya yang berwajah cacat dan buruk itu memperoleh calon suami yang begitu baik, tampan dan gagah, juga berbudi mulia. Sedangkan ia, yang memiliki kecantikan yang dikagumi banyak orang, selalu menemukan orang yang salah. Pertama, ia jatuh cinta kepada Keng Hon yang sama sekali tidak membalas cintanya. Kedua, ia tertarik kepada Gulam Seng tetapi ternyata pemuda itu adalah seorang jahat yang berbahaya. Selamat jalan, Suci. Ku harap kalau engkau pergi ke kota raja, suka singgah di rumah kami, kata Chu In dengan ramah. Ia dahulu tidak suka kepada Suci-nya ini karena terlalu kejam terhadap kaum pria. Akan tetapi sekarang ia merasa kasihan kepadanya. Selamat berpisah, Nyocu. Semoga engkau berbahagia, kata Keng Hon yang merasa kasihan pula karena gadis itu pernah jatuh cinta kepadanya tapi tidak dapat dibalasnya. Hem Bik Yam Nyocu mendengus dan sekali berkelebat ia sudah lenyap dari situ. Memang Bik Yam Nyocu memiliki ginkang yang hebat. Kasihan tanpa terasa Keng Hon berkata lirih. Eh ha ha, kenapa kasihan, hanku? Bukan main senangnya hati Keng Hon saat mendengar gadis itu menyebutnya hanku, kandahan, karena biasanya gadis itu menyebut namanya begitu saja. Dia sendiri pun sudah mendahului Chu In dan menyebutnya In Moi, Dinda In. Tentu saja Keng Hon tidak mau menceritakan tentang Nyik Yam Nyocu yang jatuh cinta kepadanya. Kasihan karena ia telah keliru memilih pria yang dicintanya. Gulam Seng adalah seorang yang jahat dan kejam. Bahkan dia menyuruh anak buahnya membunuh kekasihnya ketika kekasihnya itu berteriak hendak membuka rahasia penyamarannya. Sucimu itu sudah sepantasnya mendapatkan seorang jodoh yang baik. Kuharap juga begitu. Akan tetapi agaknya itu merupakan hukuman baginya karena dahulu, entah berapa banyak pria yang dibunuhnya hanya karena pria itu sudah berani mencintainya. Apakah hengkau dahulu juga tidak seperti sucimu itu, In Moi? Bukankah gurumu? Eh, haha, ibumu mengajar kalian untuk membunuh pria yang menaruh hati kepadamu. Tidak, Hanko. Untung aku memiliki wajah yang buruk dan aku selalu menyembunyikan wajahku di belakang cadar sehingga tak ada orang yang sempat jatuh cinta kepadaku. Siapa bilang tidak ada yang jatuh cinta kepadamu? Buktinya aku jatuh cinta kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Dahih gadis itu berubah merah mendengar ucapan ini. Engkau lain lagi, Hanko. Engkau adalah seorang pendekar yang tampan dan gagah, akan tetapi bodoh. Bodoh? Ya, bodoh. Kalau tidak bodoh, mana mungkin engkau jatuh cinta kepada seorang gadis yang bukannya cacat dan buruk? Sudahlah, jangan bicara tentang wajah. Aku mencintaimu dengan setulus hatiku, bukan karena baik atau buruknya wajahmu. Nah, sekarang pulanglah engkau ke kota raja, ke rumah orang tuamu. Dan engkau? Aku? Karena ayahku telah tewas, aku akan pulang dulu ke hitam melaporkan kepada ibu bahwa ayah telah tewas dan juga mohon doa restunya supaya aku dapat menikah denganmu. Ahaha, aku hendak ikut, Hanko. Aku pun ingin berkenalan dengan ibu, calon mertuaku kata Cuin dengan suara bersungguh-sungguh. Akan tetapi, engkau belum memberitahu kepada ayah ibumu. Tentu mereka akan khawatir sekali kalau sampai lama engkau belum juga kembali ke kota raja. Ibu akan mengerti dan tidak akan mengkhawatirkan aku. Ia pun dapat memberitahu kepada ayah bahwa sejak muda sekali aku sudah sering berkelana di dunia Hanko dan selalu pulang dalam keadaan selamat. Apalagi sekarang, melakukan perjalanan bersamamu. Apa bahayanya? Kita pasti akan mampu menanggulangi berdua. Bukan bahaya yang kuhawatirkan, Inmoy. Akan tetapi, seperti para ibu lain di dunia ini, ibuku tentu ingin sekali melihat wajahmu. Biarkan saja dia melihatnya. Bukankah engkau juga sudah melihatku dan hal itu tidak mengurangi cintamu kepadaku? Ahaha, itu urusan lain lagi, Inmoy. Kalau ibuku melihat wajahmu lalu melarangku berjodoh denganmu, aku tidak akan dapat menyalahkannya. Hal itu wajar saja, bukan? Aku tidak termasuk hitungan karena aku mencintamu dengan hati yang tulus ikhlas. Sebaiknya engkau tidak ikut, Inmoy. Aku tidak akan lama tinggal di hitam. Setelah kita menikah baru engkau akan kupertemukan dengan ibuku dan kakeku. Tidak, Hanko. Aku tak percaya bahwa seorang ibu yang melahirkanmu akan bersikap sepicit itu. Engkau bijaksana, maka ibumu tentu lebih bijaksana lagi. Ibuku adalah seorang hitam yang tidak berpendidikan dan tentu saja pikirannya masih kolot. Aku khawatir. Khawatir kalau ia menolakku? Penangkan hatimu. Aku telah siap menghadapi apa saja. Dan andai kata ibumu menolak aku menjadi calon menantunya sekalipun, perasaanku terhadapmu tak akan berubah. Kita harus bersikap jujur terhadap ibumu, Hanko. Kalau ia menolakku itu sudah wajar. Akan tetapi kalau ia menerimaku tanpa melihatku, bagaimana akibatnya di belakang hari kalau ia menyesal mempunyai mantu seperti aku? Kenghan merasa terharu sekali dan dia memegang kedua tangan gadis itu. Alangkah gagah beraninya engkau dalam menghadapi apapun juga, Inmui? Aku menghargai sikapmu dan marilah kita berangkat ke hitam. Sepasang orang muda itu dengan bergandeng tangan melanjutkan perjalanan setelah sekali lagi memberi hormat kepada makam pangeran Taoseng. Mereka nampak amat kegembira dan bahagia menyongsong masa depan mereka. Cinta kasih di antara mereka membuat mereka merasa kuat sekali. Cinta kasih yang murni hanya memberi dan sama sekali tidak mementingkan diri sendiri, bersih dari nafsu menyenangkan diri sendiri. Kalau cinta itu didasari menyenangkan diri sendiri, maka cinta itu tidak akan tahan lama. Karena segala macam kesenangan di dunia ini selalu disusul kebosanan dan keinginan mencari yang lebih menyenangkan lagi. Akan tetapi kalau cinta itu didasari pementingan diri orang yang dicinta, kita selalu berusaha untuk menyenangkannya, untuk membahagiakannya karena kebahagiaan dia yang dicinta itu menimbulkan kebahagiaan bagi diri sendiri. Cinta yang terdorong wajah tampan dan cantik, terdorong harta benda atau kedudukan, cinta seperti itu mudah luntur. Menimbulkan kebosanan dan kebencian yang berakhir dengan perpisahan atau perceraian. Cinta nafsu hanya menghendaki keuntungan bagi diri sendiri. Seorang sahabat yang melakukan seribu satu kebaikan kepada kita akan terhapus oleh satu saja keburukan kepada kita. Cinta yang sejati tak lapuk oleh panas tak lekang oleh hujan. Seperti cinta kasih Tuhan kepada semua makhluk ciptaannya. Baik itu berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, terutama sekali manusia. Semua mendapatkan berkahnya, semua dapat menikmati hidup. Baru matahari saja, seolah diciptakan Tuhan untuk kehidupan semua makhluk di dunia. Tanpa sinar matahari tak akan ada yang dapat hidup. Dan diberinya tanpa pilih kasih, kepada siapa saja, yang kaya maupun yang miskin, yang berkedudukan tinggi maupun yang rendah, yang hidup benar dan baik maupun yang hidup buruk dan jahat. Tuhan memang bukan manusia, akan tetapi kita manusia seyogianya mawas diri dan mengkaji kembali cinta kasih kita kepada kekasih, kepada teman hidup, kepada anak-anak, keluarga, tetangga dan masyarakat. Kalau kita semua hidup dengan cinta kasih kepada sesamanya tanpa nafsu mementingkan diri sendiri, adanya hanya memberi dan membantu, maka kehidupan di dunia ini akan merupakan keindahan sorgawi. Gadis dan pemuda itu duduk berhadapan di sebuah hutan. Mereka duduk di atas batu di bawah naungan pohon yang rindang dan teduh. Mereka adalah Lo Siulan dan Ganbutong. Kita masih ingat bahwa Lo Siulan merupakan puteri dari ketua KWI Kiyampang, perkumpulan Pedang Setan, Lo Cip yang berjuluk Toat Beng Kiyamsian, Dewa Pedang Pencabut Nyawa. Adapun pemuda itu adalah Ganbutong, Suhengnya dan murid dari Toat Beng Kiyamsian. Mereka sedang berburu binatang. Akan tetapi hari itu agaknya mereka sedang sial. Sampai matahari naik tinggi, mereka belum mendapatkan buruan seekor pun. Karena siang itu panas sekali, mereka lalu beristirahat, duduk di bawah pohon, minum sambil bercakap-cakap. Sumoy, kata Butong, suaranya sedih dan penasaran. Kita bergaul sejak kecil dan engkau tahu sendiri betapa besar kasihku kepadamu. Akan tetapi kenapa engkau tega menolakku kalau aku mengajak bicara tentang perjodohan kita? Karena aku sama sekali belum memikirkan tentang perjodohan, Suheng. Sudahlah, jangan bicara tentang perjodohan, aku tidak menyukainya gadis itu menjawab dengan suara agak ketus. Ia seorang gadis berusia kurang lebih 19 tahun, cantik dan berkulit putih mulus. Rambutnya hitam panjang dan diikat ke belakang dengan sanggul manis di atas kepalanya. Lo Siulan memang seorang gadis yang sudah dewasa dan menarik hati. Akan tetapi ketika pemuda bernama Keng Hong itu berada di sini, engkau bersikap lain. Kau tentu tahu bahwa aku mencintaimu sejak lama, Sumoy. Dan selama ini aku melihat bahwa engkau juga suka kepadaku sehingga pergaulan kita akrab sekali. Tentu saja aku suka padamu, Suheng. Bukankah engkau Suhengku? Akan tetapi rasa suka itu berbeda sekali dengan cinta. Aku menyukaimu seperti seorang adik menyukai kakaknya, bukan seperti seorang wanita mencinta pria. Mengertikah engkau, Suheng? Gan Butong adalah seorang pemuda yang telah berusia 25 tahun, tampan dan gagah, tinggi besar dengan rambut panjang di kuncir tebal. Tentu saja dia mengerti apa yang dimaksudkan oleh Sumoynya itu. Dahulu pun dia mencinta Sumoynya ini sebagai seorang kakak terhadap adiknya. Akan tetapi setelah Siulan menjadi dewasa, nampak cantik jelita, cintanya sebagai kakak itu berubah menjadi cinta seorang pria terhadap wanita dan mengharapkan Sumoynya itu untuk menjadi jodohnya. Dan pada hari ini, ketika berdua saja di dalam hutan itu, dia mengambil keputusan untuk minta ketegasan Sumoynya. Mendengar jawaban bahwa Sumoynya tidak mencintanya, namun hanya menyukainya sebagai seorang kakak, hatinya seperti ditusuk rasanya dan habislah harapannya. Jika gadis itu menjawab belum ada rasa cinta, hal itu masih ada kemungkinan dan harapan bahwa kelak gadis itu akan tertarik dan jatuh cinta kepadanya. Akan tetapi kalau gadis itu menyukainya sebagai kakak, tidak mungkin ia dapat mencintanya sebagai kekasih. Melihat wajah yang murung itu, wajah yang biasanya berseri itu kini nampak demikian sedih, siulan merasa iba kepada Suhengnya itu. Suheng, harap jangan berduka. Tidak selamanya cinta berakhir dengan pernikahan, bukan? Kita bisa saling mencinta sebagai saudara, bersikap baik dan saling membantu, saling melindungi. Akan tetapi, kepada kenghon itu. Terus terang saja, memang aku amat tertarik kepadanya, Suheng. Ia seorang pemuda yang bagiku amat menarik hati, apalagi kepandainya pun jauh lebih tinggi daripada kepandain kita. Akan tetapi dengan tegas dia menyatakan tidak mau kawin denganmu, Sumoy. Siulan menghela nafas panjang. Itu adalah hak dia. Memang tak mungkin dua orang menjadi suami istri kalau cinta itu datangnya hanya setiap. Agaknya dia memiliki hubungan erat sekali dengan gadis bercadar itu gan butong memanaskan hati semuanya. Siulan tidak marah, melainkan menghela nafas lagi. Entah bagaimana wajah gadis bercadar itu. Akan tetapi yang jelas, ia pun lihai bukan main. Agaknya nasib kita sama, Suheng. Kita berdua menjadi korban cinta yang gagal, mencinta seorang yang tidak membalas cinta kita. Agaknya memang bukan jodoh kita. Kita tidak boleh putus asa. Suheng, di dunia ini wanita bukan aku seorang, seperti juga di dunia ini pria bukan hanya kenghon saja. Kelak kita pasti akan bertemu dengan jodoh kita masing-masing. Mari kita teruskan berburu, Suheng, sudah terlalu lama kita beristirahat. Kalau kita pulang tidak membawa hasil buruan, tentu ayah akan mencertawakan kita. Baiklah, mari kita menyusup ke tengah hutan ini, jawab butong yang mendapatkan kembali kegembiraannya. Betapapun juga, hatinya menjadi lega. Biarpun cintanya gagal, keadaan ini lebih baik daripada sebelumnya, harap-harap cemas. Kini dia telah mengetahui isi hati semuanya dan yakin bahwa dia tidak boleh lagi mengharapkan semuanya menjadi istrinya. Hal ini, kepastian ini, melenyapkan keraguannya dan malah melegakan hatinya. Dia merasa bebas dari ikatan batinnya sendiri yang mencinta semuanya, walaupun dia merasakan kepedihan cinta yang gagal. Sebagai seorang gagah dia harus mampu menahan pukulan ini. Kedua orang muda itu menyusup ke tengah hutan dan tak lama kemudian mereka melihat sekawanan kijang sedang minum di tepi sungai kecil. Kijang-kijang itu berada di seberang sungai dan mereka tahu bahwa wilayah kekuasaan KWI Kiyampang hanya sampai di sungai itu. Akan tetapi kijang-kijang itu berada begitu dekat dan mereka tidak tahu siapa yang menguasai wilayah seberang sungai itu. Kalau mereka tidak salah ingat, kabarnya yang berkuasa di seberang itu adalah perkumpulan Hek Hau Pang, perkumpulan Harimau Hitam. Karena sungai itu kecil saja, dua orang muda yang sudah khas korban buruan itu tidak lagi mempedulikan bahwa kijang-kijang itu berada di seberang sungai. Mereka sudah memasang anak panah pada busur mereka dan begitu melepaskan anak panah, dua ekor kijang terjungkal dan lainnya lari dengan cepat meninggalkan tempat itu. Butong dan Siulan bersorak gembira, lalu mereka meloncati sungai kecil itu untuk mengambil hasil anak panah mereka. Akan tetapi baru saja mereka mencabut anak panah dari tubuh dua ekor kijang itu, muncul belasan orang yang berlompatan dari balik pohon-pohon dan semak kemelukar. Melihat bahwa orang-orang itu memakai pakaian seragam bergambar Harimau Hitam, tahulah Butong dan Siulan bahwa kini mereka berhadapan dengan para anggota perkumpulan Hek Hau Wipang. Mereka itu dipimpin seorang pemuda yang gagah dan bermata lebar. Hem, dua orang yang lancang berani berburu binatang dalam wilayah kekuasaan kami dan tak pemuda bermata lebar itu. Gan Butong cepat mengangkat tangan ke depan dada dan untuk memberi hormat kepada pemuda itu dan berkata, Kami adalah dua orang murid dari KWI Kiampang. Aku bernama Gan Butong dan Sumoiku ini adalah putri ketua kami bernama Lo Siulan. Kami melihat buruan kami di tepi sungai kecil ini dan memanahnya. Kami sama sekali tidak bermaksud lancang memasuki wilayah orang lain. Mendengar perkenalan diri ini, pemuda itu nampak tertegun. Dia memandang kepada Siulan dengan penuh perhatian. Jadi kalian adalah murid-murid KWI Kiampang? KWI Kiampang tak pernah memandang kami sebagai sahabat. Kami dari Hek Hau Pang tidak pernah mengizinkan siapapun juga untuk memasuki wilayah kami tanpa izin. Kalian telah melanggar, maka terpaksa kami akan menahan kalian, dan kalau Toat Beng Kiam Sian Lo Cip sendiri yang datang minta maaf, barulah kami dapat melepaskan kalian. Kini Siulan tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Kalian berani berkata demikian? Siapakah engkau yang berani tidak memandang muka ayahku dan bersikap kurang ajar? Pemuda bermata lebar itu tersenyum. Perkenalkan, nama ku Teng Hun dan aku adalah putra dari Ketua Hek Hau Wipang. Sekarang mengertilah dua orang muda dari KWI Kiampang itu. Setahun yang lalu, Ketua Hek Hau Wipang pernah datang bertamu ke KWI Kiampang. Ketua ini mengajukan usul untuk menjodohkan putranya dengan Siulan. Akan tetapi, karena gadis itu tidak mau, Toat Beng Kiam Sian Lo Cip menolak dengan halus. Agaknya penolakan itu menyinggung perasaan keluarga Teng sehingga kini Teng Hun hendak membalas penolakan yang dianggap menghina itu. Dia menangkap Siulan dan Butong dan baru mau membebaskan mereka kalau Ketua KWI Kiampang sendiri yang datang memintakan maaf. Butong adalah seorang pemuda yang cerdik. Sobat, kalau engkau menganggap kami bersalah, maka maafkanlah kami dan kami tidak akan mengambil kijang buruan kami ini. Tidak. Siapa berani berbuat harus berani menanggung resikonya. Kami akan menahan kalian dan sebelum Ketua KWI Kiampang sendiri yang minta maaf, kami tidak akan membebaskan kalian Teng Hun berkata tegas. Akan tetapi bagaimana mungkin? Kalau kalian menahan kami berdua, lalu siapa yang akan memberi kabar kepada Suhu? Tangkap dan tahanlah aku, akan tetapi bebaskan sumoy agar ia dapat melaporkan kepada Suhu, kata pula Butong. Teng Hun Nam sejenak, lalu sambil memandang kepada Siulandia berkata, Baiklah, aku akan menahan nona lo di sini, dan engkau boleh pulang untuk melapor kata-kata itu demikian tegas dan pasti. Sobat, sungguh tidak enak dan tidak pantas kalau kalian menahan seorang wanita. Biar aku yang ditahan dan sumoy, cukup. Kalian tinggal pilih. Keduanya akan kami tahan atau hanya nona ini. Suheng, biarlah engkau yang pulang melapor kepada ayah bahwa aku ditawan oleh orang-orang Hek Oupang. Jangan khawatir, mereka tidak akan dapat berbuat sesuatu kepadaku, kata Siulan sambil merabah gagang pedangnya. Akan tetapi, sumoy. Sudahlah, apakah engkau lebih suka kalau kita berdua yang menjadi tawanan? Siapa yang akan memberi tahu kepada ayah Potong Siulan? Butong menghela nafas panjang. Baiklah, aku akan pulang. Akan tetapi kalau kalian berani mengganggu sehelai saja rambut sumoy, kami akan datang menghancurkan dan membinasakan kalian semua. Hem, engkau boleh menggertak semau hatimu, Sobat. Kami tidak bersalah. Kami menahan orang yang melanggar perbatasan wilayah kami. Kalianlah yang bersalah, bukan kami tangkis Tenghun sambil tertawa, wajahnya berseri. Terpaksa Gan Butong meloncati sungai kecil itu dan langsung melakukan perjalanan pulang sebelum hari menjadi sore. Dia berlari cepat dan pada suatu tikungan yang tertutup oleh pohon-pohon besar, hampir dia bertabrakan dengan seorang yang berjalan cepat dari depan. Tetapi, bagaikan seekor burung saja, orang itu telah melayang melewati kepalanya. Terima kasih telah menonton!